Pelindo Regional 3 Kalimantan dan DLH Banjarmasin melaksanakan penanaman bibit pohon di Ruang Terbuka Hijau, Kamboja, Rabu Pagi. Kegiatan ini dalam rangka HUD ke-79 Kemerdekaan RI. Totalnya ada sekitar 395 bibit pohon yang ditanam oleh CSR Pelindo Regional 3 Kalimantan. Tak hanya di Banjarmasin, penanaman pohon ini juga dilakukan di sejumlah daerah dari Sabang hingga Merauke. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Alif Yosef Allof, mengakui lahan terbuka hijau di Kota Seribu Sungai baru 3 persen. Dari kebutuhan sekitar 30 persen, ia juga mengajak semua unsur agar melakukan penghijauan. Selalu memperlukan Kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyebut baik dengan program Green Bell Pelindo ini. Di mana kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berharap bukan hanya pelindung ya untuk Kota Banjarmasin untuk merawat penghijauan kita tetap hijau. Karena kita ketahui pertama untuk Kota Banjarmasin untuk ruang terbuka hijau masih minim dari 95.000, 98.000 lebih ke mereka persegi Kota Banjarmasin baru kita terpenuhi ruang terbuka hijau kita sekitar 3 persen. Nah ini membutuhkan yang kebutuhan kita adalah 30 persen, jadi membutuhkan luasan-luasan wilayah lagi untuk kita hijaukan di mana untuk menjadikan hidup Kota Banjarmasin asli dan nyaman. Sehingga program ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Dan dengan ini juga kami beberapa titik-titik yang kita lakukan pada hari ini ya. Pada hari ini ada dua titik dengan pelindung ada di Kelurahan Kelaga Biru juga di sini. Jadi ada dua atas sebaran kita lakukan untuk simulis hari ini. Jadi Alhamdulillah akan menunjukkan siswa pelindung dan di perusahaan-perusahaan lain yang ada investasi di Kota Banjarmasin bisa juga melakukan hal-hal yang sama. Ini salah satu rangkaian dalam rangka perayaan HUT Republik Indonesia 179 ya. Ini salah satu program dari Pelindung Tangkongjawab Sosial dan Mikulan atau kalau disebut dulunya adalah GSR ya. Ini program penanaman pohon. Ini kami bekerjasama dengan DRH Kota Banjarmasin. Ini pelaksanaan penanaman ini selentak di seluruh Pelindungi ya dari Sabang sama Merauk ini. Harapannya ini memiliki salah satu wujud ikut peduli kita kepada lingkungan khususnya melalui gerakan penanaman pohon. Berapa batang pohonnya Pak mungkin yang diserahkan Pak? Untuk di wilayah Banjarmasin kami menanam pohon bersama dengan DRH kurang lebih 395 pohon. Jadi kalau seluruh Pelindungi dari Sabang sama Merauk ada 7.900 pohon. Untuk bibit pohon yang ditanam merupakan pohon enemik di daerah masing-masing. Di Banjarmasin mereka menanam bibit pohon ulin dan bibit pohon rambai padi. Zenpah Levy, Ruta TV, Banjarmasin.